Jalur utama di kecamatan sepaku Kabupaten Penajam Pasir Utara ini akan menjadi salah satu titik perhatian tim gabungan saat perayaan Natal dan pergantian tahun. Kawasan ini menjadi perhatian karena sepaku merupakan pintu masuk ke titik nol ibu kota negara. Hanya mekanisme dukungan dan bantuan pengamanan titik nol tersebut, tim gabungan di Penajam Pasir Utara akan berkoordinasi dengan otorita ibu kota negara. Kewaspadaan lainnya yakni kepadatan arus lalu lintas, dari dan ke sepaku karena perayaan Natal tahun ini bertepatan libur panjang sekolah. Karena saya punya pasukan di kecamatan sepaku. Tapi masyarakat jalan-jalan ini banyak menggunakan rumahnya badan. Apakah backupnya? Hal tahun ini karena nanti liburannya tidak hanya wisata di sini yang kita prediksikan nanti titik nol juga akan jadi serbuan dari teman-teman, dari masyarakat. Ini yang kita komunikasikan nanti seperti apa mekanismenya dari otorita. Nanti kalau sudah ada pergurusannya nanti kita lakukan penyesuaian. Kalau jalur mudik sendiri akan meningkat nggak di daerah jalur sepaku nanti? Karena jalan sudah baik. Orang akan mengalirkan perjalanan arah. Pasti jalur mudik lebih pada pas ketepatan mudiknya ini liburan. Liburan anak sekolah. Kepadatan di sepaku masih bisa terkendalikan kalau dari mudik sendiri. Karena masyarakat sepaku padatannya sudah tersebar di sana kan. Sudah bisa terprediksi. Pada perayaan Natal dan Tahun Baru 2023, tim gabungan di Penajam Pasar Utara menyiapkan 600 petugas dari kepolisian, TNI, Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan beberapa tim lainnya. Ratusan personel ini akan ditempatkan di 13 posko dan mulai bertugas sejak 23 Desember hingga 2 Januari 2023. Amir Hamzah dan tim Liputan melaporkan dari Penajam Pasar Utara.